Eh, di tempat kerbo ini. Cere. Harus berapa kali gak? 3 kali. Ayah, papa. Cari-cari di story udah dimana. Eh, kesalahan sih. Aku ngeliat dulu. Gaya banget sih ini orang gue. Kok gaya sih? Belajar ya. Sekali lagi anak-anak jangan kasih bawa kopor. Kan aku udah di... Kan anak-anaknya gak mau. Iya, kan bukan aku. Pagi ini kita mau berangkat ke Swiss. Kita mau foto-foto dulu di kota Milan ini. Karena kita kemarin belum sempet kemana-mana. Belum sempet main-main di... Main-main di Milan. Jadi kita... Menyempatkan lah. Sebentar walaupun setengah jam. Untuk foto-foto di... Mana tuh? Muano apa? Di satu tempat yang ikonik di Milan ini. Sebelum kita berangkat nanti naik tren. Tiga jam kurang lebih ke Swiss. Jom kita... Langkat! Oke guys. Kita udah sampai di... Salah satu ikonnya... Di Milan. Galeria Victor Emanuele yang kedua. Jadi ini salah satu tempat yang... Paling ikonik di Milan. Yang kita sempet singgahin. Karena di sini kita harus menjaga kereta. Semuanya sayangnya hari ini tutup. 25, 26 itu mereka semuanya tidak... Tidak buka. Karena... Mayoritas mereka orang Katolik, orang Kristen. Jadi merayakan masih. Mungkin ada yang buka-buka tapi lebih ke... Yang outlet-outlet untuk makan, minum gitu. Itu kalau untuk... Toko-toko butik-butik. Dari tadi kita perhatikan bahkan di jalan itu tadi sepi banget. Biasanya kita nyampe kesini bisa berapa? Setengah jam tadi cuman... Hampir 10 menit udah nyampe. Yuk kita lihat ke dalam. Tiga kali supaya balik lagi ke Milan. Yang mana kak? Muter yang dimana? Ini di tempat kerbo ini. Tiga kali. Harus berapa kali kak? Tiga kali. Ayo papa. Banyak yang muter guys. Merti mereka bukan orang sini. Kita cobain ya. Kita cobain orang muter. Tapi pada buka loh kok itu buzi juga. Ini selain balik ke Milan. Ketanya juga membawa keberuntungan. Ketanya kalau misalnya bapak. Ketanya sama kita di Ojo Merang. Tiga kali ya. Dua. 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 Aduh. Itu kalau kita udah biasa koreo-koreo di Idol ya. Gak bisa lah. Cuman gue gak ngerti artinya. Yang penting gue muter-muter aja. Dan mau balik lagi bang? Hah? Mau balik lagi. Kalau itu gak usah muter juga gue mau balik lagi. Iya. Itu gak usah muter sebenernya gue mau balik lagi. Karena. Ini bagus banget kotanya dan. Baru ini di Milan nih yang kita singgahin. Padahal masih banyak lagi tempat-tempat lain. Lihat. 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 Mau muter ya. Lepas tuh. Five. Oh gitu. Two. Three. Yaaay. 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 Karena biasanya anak kecil maunya mainan terus. Gimana aja ya Bu? Yaaay. Gapapapalah. Yang penting dia. Happy. Kaleo. Beli apakah kaleo? Kita pindah, kita pergi ke Swiss sekarang, tapi kita naik tren ya. Belum ada. Belum ada, Kak. Belum ada. Yuk, yuk. Let's go. Ya, kita udah di stasiun Milan lagi. Jadi, kita mau pindah negara hari ini. Setelah dari Galeria Victor, kita hari ini terakhir di Milan. Jadi, kita masuk negara yang lain. Negara kesukaan Judeo. Dan kita semua merasakan snow. Kita mau ke Swiss. Naik kereta kurang lebih tiga, katanya sih tiga jam. Gak tahu seperti apa. Yuk, kita masuk. Kita mau turun di Bern. Tidak bagus banget tuh. Apa? Ada kayak danau ya. Sebenarnya sih danau Toba gak kalah ya. Cuman di sini lebih tersusun napi aja sama ada keretanya, ada trennya. Jadi, langsung liat danaunya. Tuh liat. Rapi banget sih. Tuh. Jadi, dari Bern aku gak tahu sampai ke hotelnya berapa lama. Coba kita lihat nanti ya. Karena Judeo udah gak sabar melihat snow. The first newnya dia. Tapi dulu sih udah pernah lihat di Jepang. Tapi dikit ya. Itu dulunya. Terus abis itu sekarang yang real banyak. Tadaaa. Kita udah nyampe di Bern. Ini stasiun keretanya di Swiss ya. Kita suruh turun di sini. Ini tadi kita akan dijemput oleh tour guide kita yang urus kita selama di Swiss. Anak-anak udah gak sabar mau main snow. Kita lihat ya. Ini tadi sih udah kelihatan banyak ya, Ma. Di Jalan tuh udah mulai kelihatan di bukit-bukitnya. Saucu-saucunya anak. Sekarang dengan perlengkapan ala-ala komedi putar kita ini. Kita akan. Karena kita mau ngerasain naik seren di sini ya. Naik. Iya, kita mau ngerasain naik pesawat. Iya. Kita gak. Kita gak naik pesawat. Karena kita memang mau lihat tuh. Apa. Dari tren tuh. Daerah-daerahnya gimana. Daerah-daerahnya gimana. Oke. Yuk. Kita bangat. Tidak direncanakan malah ketemu. Ini. Kok bisa sih? Aku lagi dari Milan kan. Baru masuk Swiss. Sekarang? Ya ini mau kesini. Kita ngikutin nih. Siapa ini yang bawa kita? Ini. Ini mau kemana sekarang? Mau hotel. Oh hotelnya di sini? Iya. Gue lagi mau ke. Mana? Ke Interlaken. Ke Interlaken. Ke Interlaken ya? Iya mau naik kereta ke Interlaken. Loh kamu dari Interlaken? Aku kemarin dari Interlaken. Kita kan dari Venice. Terus main. Ini baru masuk sini. Ke Europa Park. Kita punya di sini. Di Indonesia nya jangan. Di Europa Park keren. Bener Europa Park keren. Iya. Di sini gak? Iya. Gue balik dari. Lu sang gue ke Zuri. Cari-cari di story udah dimana. Kesambah. Aku ngeliat lu. Gaya banget sih ini orang gue. Kok gaya sih? Dimana? Dia urusin kerucil masa. Kemilan lu. Iya sempet ke Milan ya lu. Aku ke Milan ke. Banyak ke. Ke Penis. Kemarin ke kota Air. Kirain kalau mau kerja di sini. Kita satuin jam tanggalnya. Iya aku pasti berangkat. Tapi gak mungkin kalau ke di sini. Kemarin mau berangkat. Jujur. Malam kita waktu ada di Kolmar. Kita mau naik ke pulang. Mau ke situ. Guna mana? Bawa anak kecil. Itu di situ. Ada nongkrong di situ. Iya. Tanggal 6 balik. Pokoknya gue nyampe Jakarta tanggal 6. Tanggal 4 gue naik pesawat udah. Ke Jakarta. Lu tanggal rumah? Yang misalnya tanggal 2. Tanggal 3 nya. Oh ya. Sudah. Berarti duluan you. Dari I. Kau kira bisa bareng lagi. Satu pesawat. Gak tau gitu. Hingga merat tanganku. Bahwa ini untukmu. Menemanimu. Mendoakanmu. Kau umur berapa sekarang? 6. 6. Kaya Deo ya? Ya betul. Kalo Arci? 8. Udah 8 apa mau? 8. Sekarang 8. Oh kakak Cleo masih 7 ya. Mau 8 dia. Tidak. 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 kita cari kan? oh iya bener yang menang-menang kita aduin ya udah, terjati ya terjati ya bye-bye bye bye, bye-bye bang ketemu sama Mas Hanang ketemunya di sini sama Mas Hanang tanpa direncanakan takdir Tuhan ini kita kayak ketemu di Stasiun Gambir gitu ya kayak kontek-kontekan kemarin aku lihat story dimana aku tau dia di Swiss lama gitu cuman aku ya kan kita gak tau dia kemana aja gitu tapi ternyata ketemunya Arsi dulu tadi ketemu di toilet anaknya ada, papanya pasti ada udah mudah-mudahan nanti bisa satu apa satu inilah satu date kita entah kemana bisa berangkat kita mau ke hotel dulu abis itu gak tau hari ini ada planning apa kita hari ini? ya mungkin nanti dilihat dari cuacanya juga kalau misalnya mau pokoknya anak-anak itu dari kemarin berangkat tuh mau main salju mau main salju ini sekarang berapa? min lima oh masih lima berarti? nanti malam nol casernya paling tinggi paling tinggi kalau di daerah gunung sekitar minus tujuh minus tujuh eh dapet gak antar kita? dapet kalau agenda kita memang kebanyakan kan kita kalau tinggal di band kita ke gunung nanti nanti anak-anak kalau mau main salju, main slaging bapanya mau main ski hari ini ini one of my dream ini mimpi gue tapi anak gue dulu bisa anak gue yang umur segitu udah sudah bisa menggapai mimpi oke kita tunggu lama sekali di toilet ya ini kalau gue rekaman udah 2 laku toiletnya bersih soalnya oh begitu ya bersih nyaman jadi nongkrong pakai HP ini namanya Arifin guys dia tour guide kita selama kita disini sampai Parisnya gak? gak apa-apa saya sampai disini kita 4 harian disini ya 4 malam? 4 malam 5 hari oh lu udah berapa lama disini? 7 tahun 7 tahun bang lahir di? lahir di Indo iya dimana? di Samarinda oh Samarinda di orang daerah itu udah selesai kayaknya mereka kita masih pakai ini nih putih merah nih masih suasana ini Swiss bang Christmas oh jangan salah ini bendera Swiss putih merah kan bendera Swiss tapi kita pakai sebenarnya karena memang mau masih suasana natal ternyata pas di bendera Swiss oke di tali kita naik van di sini kita naik transversi umum katanya harus jadi warga lokal di tali kita naik van hujan 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 ini baru seru guys se negeri orang hujan hujan masuk hotel nasih hari mantap nih pertama kali kita kesini langsung jadi porter juga hujan hujan soalnya koper kita banyak nah jadi kita harus bahu-membahu untung kita udah biasa jadi jadi porter aman-aman semua kuat-kuat jadi bisa pasukannya dibawa lebih jauh nanti udah bisa kita kan kopernya banyak isinya emang gak ada tuh anak-anak aja dua kopernya sendiri mainan doang belajar ya kalau kaya roba sekali lagi anak-anak jangan kasih bahu kopernya kan aku udah diam kan anak-anaknya gak mau iya kan gak mau aku tapi gak apa-apa ya kita nikmati aku nanti pecah lo seru tapi seru mana pintunya ini ayo Arifin eh betul ini udah 30 coba lagi lagi sensornya tadi bui coba lagi ini kita nyatakan kita di luar yeay kita ini satu lagi ini kunci mereka tuh yang tenang sompet dia kayak milamen ayo Arifin bingung buka kamar kota ini Arifin bingung karena kunci kamarnya gak bisa tapi pintunya tuh beda kunci? biasanya kalau suite kan kita ambil yang suite jadi biasanya pintunya gak cuma dari depan bisa dari belakang gue gak ngerti juga kenapa gak bisa dibuka ya panik itu 29 ayo buka ini punya aja abang nih bentar yang ini bisa kok ini aku dapet duluan ini kamarnya kita ini kamar mereka ini kamar siapa? kamar mereka ini gak apa kita taruh dulu aja ke dalam ini malah kamar mereka dulu ayo udah udah belak belak udah mas Arifin mohon mohon apa yang ini ini kayak yang besar ayo 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 Nah kita udah masuk, ini connecting dia 30 sama 31 jadi disini seperti itu kayaknya, kita masuk dulu Sub indo by broth3rmax